Kembali lagi dengan ulasan ID, kali ini tim ulasan ID akan membahas mengenai chipset yang ada pada motherboard dan 4 brand motherboard yang paling populer. Mari langsung saja kita ulas. Semua motherboard memiliki chipset untuk mengendalikan setiap EO yang dipasang pada motherboard, sebut saja USB, SATA, M.2, PCI, hingga LAN. Sekirin kebutuhan bandwidthnya semakin bertambah, chipset juga perlu disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Untuk prosesor Intel, ada chipset H110, H170, Q150, B150, Q170, Z170 yang dapat digunakan untuk prosesor Skylake. Sedangkan ada chipset H270, B250, Q250, Q270, dan Z270 untuk prosesor Kaby Lake. Untuk fitur RAID, tersedia untuk chipset dengan digit kedua angka 7 seperti seri H170, Q170, Z170, H270, Q270, dan Z270. RAID atau Redundant Array of Independent Disk Jika dijelaskan secara singkat, merupakan cara kerja penyimpanan dengan memanfaatkan dua atau lebih disk untuk memperoleh performa tambahan, keamanan data tambahan, ataupun keduanya. Untuk memory speed, chipset seri 100 berjalan pada 2133 MHz, sedangkan seri 200 berjalan pada 2400 MHz. Khusus untuk Z170 dan Z270 berjalan hingga 4133 MHz dalam keadaan overclock. Intel juga menyediakan seri X untuk pengguna entusiasinya dengan yang terbaru adalah Intel X299 chipset untuk pengguna prosesor Kaby Lake X dan Skelex X, meskipun Kaby Lake X sendiri menjadi blunder terbesar Intel pada seri X299 kali ini. AMD sendiri menyediakan chipset A300, A320, B350, X300, dan X370 untuk prosesor Ryzen, APU Bristorage, dan beberapa seri Athlon yang menggunakan soket IM4. AMD menyediakan seri A untuk pengguna awal, seri B untuk kelas mainstream, dan seri X untuk high-end. Setiap prosesor dapat di-overclock, kecuali pada motherboard seri A, sedangkan seri X mendukung penggunaan multi-card, crossfire, dan SLI, serta seri B hanya mendukung multi-card crossfire. AMD juga memiliki platform kursus HEDT, yaitu X399 untuk prosesor Ryzen Threadripper. Setiap motherboard tentu perlu diproduksi pada pabrik. Berikut adalah empat brand pembuat motherboard yang terpopuler, dan semuanya merupakan brand dari Taiwan. Berbicara tentang motherboard, ada satu brand terkenal yang tidak bisa dilewatkan. Asus yang berlari kata Pegasus bisa dibilang menjadi produk yang paling baik dicari di Indonesia untuk kursusan motherboardnya. Dengan tagline Insurse of Incredible, seperti yang Asus akan terus melanjutkan perjalanan untuk penjadian terbaik di bidangnya. Kualitas produk yang tercermin dari filosofi Asus menjadikan produk-produk mereka menjadi pilihan pertama bagi sebagian besar orang. Namun, kualitas tersebut ditembus dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Melalui Republic of Gamers, Asus menjadikan produk kualitas tertinggi yang ditujukan bagi para gamers. Sebut saja jajaran produk-produk motherboard ROG Maximus 9 Extreme yang bisa dibilang menjadi puncak dari segala puncak motherboard yang ada. Dengan kualitas produk yang tinggi, Asus bahkan berani menawarkan garansi hingga 5 tahun untuk produk merek TUF. Sedangkan motherboard seri Prime ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan harga yang lebih merahfliat. Merek Gigabyte sudah ada bahkan sebelum Asus berdiri bersama-sama berpusat di Taiwan, Gigabyte berusaha menjadi penguasa pasar motherboard di Indonesia bersama dengan brand lainnya. Gigabyte penuhkan produk dengan retang harga yang luas mulai dari budget PC hingga entusias. Semua itu dibagi menjadi 5 segmen produk mulai dari Aorus Gaming, Gigabyte Gaming, Ultra Durable, G1 Gaming, dan Overclocking. Aorus merupakan segmen baru dari Gigabyte yang berfokus ke segmen gaming untuk menandingi brand gaming lainnya seperti ROG dan MSI. Ultra Durable menawarkan fitur durabilitas tinggi meliputi armor para PCI dan dual BIOS. Sedangkan G1 Gaming untuk kebutuhan gaming dasar dan overclocking bagi mereka yang berfokus pada overclocking untuk mendapatkan performa lebih. Mendengar kata MSI, banyak orang langsung tahu bahwa MSI memang mengusung DNA Gaming di setiap lini produk mereka. Dan sebuah itu sangat jelas dari tagline mereka, True Gaming, Summer PC, We Are Gaming. Keserisan MSI dalam segmen gaming dapat dilihat dari sponsor e-sport team mereka seperti Fnatic dan Clock9. MSI membagi jajaran motherboard mereka menjadi 4 segmen yaitu segmen Enthusiast Gaming, Performance Gaming, Arsenal Gaming, dan Pro Series. Motherboard Godlike dari seri Inthusiast Gaming menjadi seri fleksif bagi MSI, menawarkan seluruh fitur yang mampu dimasukkan MSI ke dalam motherboard buatan mereka. Untuk performance gaming, MSI memiliki seri X-Power sebagai andalan mereka. Arsenal Gaming lebih ditujukan bagi para gamers casual, sedangkan Pro Series untuk penggunaan sehari-hari seperti Office PC. S-Rock bisa dibilang menjadi pilihan bagi para gamers yang menginginkan value di atas segalanya. Perusahaan yang pernah dimiliki oleh Asus ini bisa dibilang menawarkan harga yang menarik dengan fitur yang sepadan. Mungkin itu adalah salah satu alasan S-Rock menjadi salah satu produk yang paling banyak dicari di Indonesia. S-Rock membagi motherboardnya menjadi 5 seri, Extreme, Taichi, Fatality Gaming, Pro, dan OC Formula. Super Carrier menjadi produk fleksif S-Rock dari seri Extreme. Sesuai namanya, Super Carrier memberikan semua fitur yang S-Rock bisa benamkan ke dalam sebuah motherboard buatannya. Taichi menawarkan model yang elegan dengan berbanduk warna hitam dan putih. Fatality Gaming ditujukan untuk segmen gaming dengan dosa gaming menyelimuti motherboard seri ini. Pro sendiri ditujukan untuk pengguna harian seperti pada Office PC, sedangkan OC Formula bagi mereka yang fokus pada overclocking dan performance. Secara umum, setiap motherboard memiliki 3 tahun masa garansi dengan pengecualian beberapa moden khusus seperti Asus TUF yang menjadikan garansi hingga 5 tahun. Untuk setiap garansi motherboard di Indonesia, biasanya dapat diklaim langsung ke distributor resmi setiap motherboard. Untuk Asus, bisa dilihat pada website resmi Asus lokasi perbaikan motherboard terdekat mereka. Untuk Gigabyte dapat ditanyakan langsung ke Nusantara Jaya Teknologi. Untuk motherboard MSI dengan sokat Intel dapat ditanyakan langsung pada WPG dan Metrodata, sedangkan sokat AMD pada Alpha Arta Andaya. Untuk merek ASRock dengan sokat Intel dapat ditanyakan ke Astrindo dan dengan sokat AMD ke E-Media Device. Semua informasi kontak bisa didapatkan pada website resmi perusahaan bersangkutan atau pen-fanpage mereka. Itulah semua merek motherboard yang paling populer di Indonesia. Bagaimana menurut sahabat ulasan? Apakah motherboard sahabat ulasan salah satu dari 4 merek tersebut? Tinggalkan komentarmu. Jangan lupa like video ini jika kamu suka dan subscribe. Saya Kevin dari tim Ulasan ID, tetap update dengan teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.